Yang kelima Indonesia Digital Services atau IDS Yang keenam adalah Indonesia Government atau Indudik Gaftek Dan tiga adalah Digital Melayani atau Dilan Nah, Presiden tadi telah memerintah, telah memutuskan Nama Gaftek Indonesia adalah Selamat datang di channel ISN Amar Hari ini baru saja digelar sidang Kabinet Paripurna Salah satunya adalah membicarakan satu hal yang penting Yaitu terkait dengan percepatan transformasi digital Dan peningkatan keterpaduan layanan digital pemerintah Melalui pembentukan Gaftek Indonesia Ini kita memasuki babak baru sekarang Karena Indonesia akan punya Gaftek Karena kalau kita lihat 20 negara dengan kemajuan ekonomi Dan kemajuan digitalnya paling baik Mereka punya Gaftek Atau punya government technology Dan tadi kami sampaikan juga Progres kenaikan indeks pencapaian kita Terkait dengan Apa namanya Indeks digitalisasi kita Ini kita sudah naik Tetapi memang memerlukan upaya-upaya baru Supaya ke depan bisa melompat Dimana indeks digital kita Naik peringkat 30 peringkat Jadi cukup besar Dari peringkat 107 ke peringkat 77 Sehingga dengan demikian Targetnya ke depan ini bisa lebih meningkat lagi Kita sudah punya contoh baik Seperti Satu Sehat Platform Merdeka Belajar Kemudian platform Prakerja dan lain-lain Tetapi ini belum merata Masing-masing kementerian punya Kemampuan yang berbeda-beda Dan oleh karena itu Maka Presiden menerbitkan PES 82 2023 Yaitu untuk mempercepat Kemajuan digital dan interoperabilitas Sistem yang ada di pemerintahan Dengan tiga cara Satu Dengan memperkuat tata kelola Melalui keterlibatan Kementerian Koordinator dan Kementerian Lembaga Jadi Menko diminta mengkoordinasi Agar percepatan portal layanan publik Di Kementerian Masing-masing Kemudian yang kedua Membangun kemampuan implementasi Pemerintah melalui Gavtek Dan yang ketiga adalah Fokus layanan digital prioritas Melalui integrasi dan interoperabilitas Intinya gini Selama ini portal layanan kita Baik di Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Kalau teman-teman masuk isinya Kadang fotonya dirjennya Fotonya deputinya Foto Kepala Dinas Nah ke depan ini dirubah Sehingga ketika masuk Orang langsung dapat Oh bagaimana kalau saya ngurus BPJS Bagaimana kalau saya melahirkan Bagaimana saya kalau ingin mendapatkan beasiswa Dan portal ini seperti Yang ada di berbagai negara di Indonesia Sehingga ke depan yang tadinya rumit Sekarang menjadi lebih mudah Sekarang kalau kita masuk Orang kalau ingin ngurus akses kesehatan Rakyat harus mendownload aplikasi kesehatan Kalau ingin mendapatkan layanan pertahanan Orang harus mendownload layanan pertanahan Dan seterusnya dan seterusnya Bayangkan sekarang ada 27 ribu aplikasi Sehingga semakin banyak aplikasi Akan semakin rumit Oleh karena itu tadi Pada sidang kabinet Presiden memerintahkan Tidak ada lagi aplikasi baru Sehingga Yang diminta adalah Menginteroperabilitaskan aplikasi Sambil aplikasi umum Yang disiapkan oleh pemerintah Yang akan dibuat oleh tim SPBE Yaitu oleh Menko Minfo Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri BRIN BSSN Kemudian Menpan RB Sebagai koordinator Yang dikoordinasi juga oleh para Menko Targetnya ini Kita punya lidi maksud 3-4 bulan Ini akan segera diintegrasikan Dan Presiden memerintahkan Semua kabupaten kota Dalam 3-4 bulan Mengintegrasikan ratusan aplikasinya Kedalam satu portal layanan umum Ini yang sudah dikerjakan adalah Di Kementerian Kesehatan Ada empat ratusan aplikasi Puskesmas Sekarang cukup satu portal layanan Di Kemenkes ada Tiga ratusan aplikasi Di kantornya Sekarang masuk Di dalam satu portal layanan Cuman Kemenkes kan punya Tim CTO Ada tim IT Nah tidak semua kementerian Punya tim IT Oleh karena itu dengan Government Technology Yang dibuat Peruri nanti Akan ditransformasi Menjadi GovTech nya Indonesia Dan sekarang peruri sudah mulai bekerja Salah satunya adalah Yang prioritas pertama adalah Digital ID Jadi di Kementerian Dalam Negeri Ini menjadi PR bersama Kalau digital ID ini beres Maka hampir semua urusan nanti Bisa akan diluruskan Untuk diselesaikan Yang kedua adalah Digital payment Digital Oh sorry Data exchange Jadi yang kedua adalah Pertukaran data Pertukaran data yang menjadi penting Sekarang Kementerian Lembaga Punya data bagus-bagus Tapi tidak saling bertukar Sehingga tidak bermakna banyak Nah yang ketiga adalah Digital payment Pembayaran digital Kita sudah konsolidasi Dengan Menteri Keuangan Dan Menkom Info Untuk mereesin ini Kemudian disitu Akan ada portal Salah satunya portal ASN Yang nanti Mengintegrasikan Dari seluruh portal Apa Aplikasi-aplikasi Yang ada di lingkung Pak ASN Dan juga portal yang lain Teman-teman sekalian Inilah saya kira Salah satu tadi Yang diputuskan oleh Bapak Presiden Sehingga kalau dulu Orang bisa masuk Kedalam ini Isinya Wajahnya Deputi dan Kepala Dinas Kedepan begitu masuk Langsung masalah Sehingga dengan begitu Cukup masuk ke satu portal Tapi semua layanan Akan didapatkan Kami telah Membuat timeline tadi Kapan pekerjaan ini Akan selesai Tadi sudah dibagi habis Pekerjaannya Termasuk salah satunya adalah Memberi tugas kepada Para Minko Untuk mengkoordinasi Dan mengaudit Aplikasi yang ada Di bawah Kemenko masing-masing Salah satu yang sudah selesai Adalah di Kemenko Marine Fest Telah mengaudit Aplikasi kementerian Di bawahnya Dan ditemukan Bukan hanya Antar dirjen Atau antar kementerian Yang tidak konek Tapi antar deputi Dan antar direktur Yang tidak sambul Dan atas ini Ini akan dipangkas semua Untuk diintegrasikan Begitu juga terkait Dengan jangka pendek Dan jangka pandang Telah diputuskan Jangka pendek Dalam tribulan tiga Sembilan layanan prioritas Targetnya sudah Menjadi Pondasi utama Apa saja Sembilan layanan prioritas itu Satu identitas digital dasar Di Kemen Dageri Satu data Atau data payment Di Bapenas Yang kedua adalah Digital payment Atau pembayaran digital Yang ada di Kementerian Keuangan Dan juga Menteri Koordinator Perekonomian Kemudian tugasnya Menko Minfo adalah Membuat portal nasional SBLP SSU Pusat data nasional Nanti di Menko Minfo Termasuk Menko Minfo Menentukan standar harga Dari talenta digital Yang akan dikredit oleh Peruri Dan proses pekerjaannya Supaya tidak ada fraud Di tengah jalan Didampingi oleh BPKP Dan APH Untuk bersama-sama Yang kedua adalah Satu dua tiga empat Yang kelima adalah Layanan aparatur Negara Sekarang ASN kita masih ribet Karena banyaknya aplikasi Yang harus dibuat Ada LAN BKN dan seluruhnya Sekarang sudah kita pangkas proses bisnisnya Dan menggunakan aplikasi yang sekarang sedang Di develop bersama-sama Jadi ini nanti akan menyatukan Kurang lebih 400 aplikasi Kedalam satu aplikasi Dan sistem keuangan daerah juga sama Ada 500 aplikasi Nanti ini menjadi satu aplikasi Yang sekarang sudah selesai Sudah trial dan dicoba oleh teman-teman daerah Yang dikerjakan antara kami Kemendagri dan KPK Yang berikutnya adalah Yang keenam Di kepolisian Ada SIM online Dan perizinan Konser Yang online Dan ini sudah selesai Dan kepolisian Yang menangani SIM online Dan izin keramaian ini Targetnya juga sudah berjalan Di bulan ini Dan paling lambat Di akhir bulan ini Sudah bisa diresmikan oleh Bapak Presiden Kemudian Bantuan sosial Kesehatan Dan pendidikan Ini adalah beberapa prioritas Yang tadi sudah kita bagi juga Atas saran Bapak Presiden Pak Menko mengerjakan apa Menteri Buemen mengerjakan apa Dan lain-lain Dan lain-lain Tapi ada satu hal Saya ingin sampaikan Aran Bapak Presiden Ini ada Lapan langkah Percepatan transformasi digital Yang terakhir Yang ingin kami bacakan Pertama Presiden meminta Menyatukan satu layanan Dalam satu portal Sambil menunggu portal nasional selesai Semua kementerian lembaga Dan kabupaten kota Diminta menyatukan portal layanan Mulai minggu depan Mendagri dan Menpan RB Akan zoom meeting Dengan seluruh Bupati PJ Gubernur Dan wali kota seluruh Indonesia Memerintahkan dalam tiga bulan Untuk menyatukan dalam satu portal layanan Yang kedua Untuk mempercepat Pembangunan layanan Dan sistem digitalisasi Yaitu terkait Sembilan layanan Sesuai dengan Perpres 82 Yang ketika Diminta transformasi Struktural BUMN Peruri Untuk menjadi Gaftek Indonesia Ini tugasnya Menteri BUMN Tadi diperintahkan oleh Bapak Presiden Yang berikutnya Presiden Memerintahkan Pemangkasan proses bisnis Untuk memudahkan layanan Kepada masyarakat Sehingga bukan hanya Segedar aplikasi Tapi pemangkasan proses bisnis Berdasarkan testimoni Dan pengalaman pengguna Jadi bukan pengalaman Dari Yang membuat Atau dari pemerintah Yang kelima Presiden meminta Mengakomodasi Kebutuhan Cloud pemerintah Yang mumpuni Di jangka pendek Menengah Dan panjang Termasuk pelibatan Penyedia cloud Terbaik di dunia Yang keenam Aran Presiden Agar Pemanfaatan Data lintas sektor Untuk layanan Terintegrasi Dan proaktif Mulai dukungan Tata kelola Dan teknologi Untuk mewujudkan Interoperabilitas data Yang aman Menjaga privasi Otomatisasi Antarsistem dan lain Dan perintah Bapak Presiden Yang tidak kalah Pentingnya tadi adalah Keamanan data Oleh karena itu ISO dari masing-masing Kementerian lembaga Menjadi penting Agar kematangan Keamanan datanya Bisa Dijamin Atau dijaga Yang ketujuh Pemerintah Perintah Bapak Presiden Adalah agar Transformasi Kebijakan pengadaan Barang Dan jasa Terkait dengan digital Diminta mengadopsi Praktek PBJ Untuk Konsolidasi Belanja cloud Pemerintah Dan juga Untuk melakukan pendekatan Cara kerja baru Dalam ikhtiar transformasi digital Kami kira ini Bahwa sekalian kami hormati Kesimpulannya Kalau sebelumnya Presiden Atau pemerintah Telah meresmikan Banyak jalan tol Termasuk kereta Tercepat di ASEAN Dan kali ini Pemerintah secara resmi Meresmikan jalan tol Pelayan publik Yaitu Melalui Gaftek Indonesia Di sembilan layanan Prioritas Dua minggu lalu Kami menghadap Presiden Itu kan Kalau di berbagai negara Kan banyak nama Gaftek Misalnya Di Denmark Itu ada namanya Agency for Digital Government Kalau di Korea Ada namanya NIA National Information Society Agency Kemudian Kalau di Inggris Ada Government Digital Services Atau GDS Di Singapura Ada Government Teknologi Agensi Atau Gaftek Ini adalah Gaftek Negara-negara yang maju Nah Indonesia Kami mengajukan tujuh nama Kepada Bapak Presiden Untuk dipilih Apa saja nama itu Satu Digitalin Atau Digital Indonesia Yang kedua adalah Indonesia Digital Atau INA Digital Yang ketiga Gaftek Indonesia Atau Gaftek ID Yang keempat Kita sudah memasuki fase baru 47 tahun Target pencapaiannya Hanya tujuh tahun saja Jadi India Dengan Gaftek Dan Digitalisasi Government Mampu memangkas Proses pembangunannya Dari 47 tahun Hanya menjadi tujuh tahun Kemudian Estonia Pertumbuhan PDB per kapitanya Menjadi sepuluh kali lipat Ya Karena Gaftek Dan Digitalisasi Birokrasinya Kemudian yang terakhir Segedar contoh Dengan Digitalisasi Birokrasi Dan Gaftek Keterpaduan layanan pemerintah Menjadi efisien Maka kemiskinan di Tiongkok Menjadi 0,6% Sampai 60% Karena Digital Payment Data Exchange Dan Digital ID Yang telah bekerja Di negaranya